Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ini. Pada kali ini kita akan mereview plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari motor Yamaha Lexi. Yamaha Lexi adalah produk terbaru dari Yamaha yang baru saja diluncurkan pada awal tahun 2018 ini. Yang masuk ke dalam jajaran maxi skutik Yamaha yang merupakan segmen di bawah dari Yamaha NMAX. Dengan basis mesin yang sama dengan Yamaha NMAX, tapi dengan kubigasi mesin yang lebih kecil yaitu 125cc. Dengan sasis yang berbeda, yaitu yang lebih ringan dan lebih ramping daripada Yamaha NMAX. Oke, langsung saja kita bahas plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Lexi. Namun perlu diketahui bahwa review ini adalah opini saya pribadi. Saya tidak menjamin ini 100% benar dan mungkin saja berbeda dengan kondisi Anda yang ada di sana. Kelebihan pertama dari Yamaha Lexi menurut saya adalah pada sisi desain, yaitu desainnya sangat elegan, yang bergaya maxi skuter atau big skutik seperti halnya Yamaha NMAX. Ditambah lagi kelebihannya yaitu decknya yang rata, sehingga lebih nyaman dan luas pada kaki kita. Dan juga kita tetap bisa mengangkut galon air minum pada deck tersebut. Kelebihan yang kedua menurut saya, yaitu pada sisi mesin, di mesinnya 125cc, dengan teknologi film injection bukor, ditambah teknologi VVA atau variable valve equation, yang terbukti membuat mesin jadi irit dan tetap kencang. Teknologi variable valve ini biasa kita temukan pada mesin pada mobil terbaru saat ini, seperti halnya VVPI pada Toyota, VTEC pada Honda, maupun VTEC pada EGC PC. Jadi dengan motor hanya seharga 20 jutaan, kita sudah mendapatkan teknologi seperti halnya pada teknologi mobil terbaru saat ini. Kelebihan yang ketiga menurut saya yaitu pada sisi fitur-fitur yang lengkap, yaitu antar lain, yaitu lampu depannya sudah LED yang terang, namun tidak menyilaukan kalau dilihat dari depan. Kemudian ada DRL atau alis pada lampu depannya, meskipun tidak terlalu heboh untuk DRL-nya. Kemudian ada K-Less untuk VPS, atau bisa dibilang itu namanya Smart Ski System, plus unswerback sistemnya. Kemudian ada Power Outlet, atau Power Socket, yang berguna pada saat kita kehabisan baterai pada smartphone kita, kita bisa ke-charge smartphone kita pada Power Outlet yang ada pada motor ini. Kemudian ada fitur SMG Starter, yaitu starter yang halus, harus tidak ada suaranya untuk mesinnya. Kemudian ada fitur Start and Stop System, atau lebih dikenal dengan seperti halnya ISS. Dengan fitur Start and Stop System ini, ketika mesin di dalam komis tidal, atau kita waktu berhenti di lampu merah, dalam beberapa detik, secara otomatis mesin akan mati sendiri. Kemudian pada waktu lampu sudah hijau, saat kita membuka gas, maka mesin secara otomatis akan hidup kendali, dan kita bisa melancu kembali. Dengan fitur ini, kita bisa meminimalkan terbuangnya secara percuma dari BPM, ketika kita berhenti di lampu merah. Kelebihan fitur berikutnya, yaitu, kebaya sudah habis, kemudian untuk shop breaker belakangnya, sudah menggunakan teknologi sub-tank, atau tabung, sehingga lebih nyaman, dan stabil, pada saat kita berkendara. Kelebihan fitur berikutnya, yaitu pada speedometernya, sudah full digital, dan juga dengan lebar layar yang terlebar di kelasnya. Kelebihan yang keempat, menurut saya dari Yalua Lexi ini, adalah pada handlingnya yang mantap dan lincah. Kelebihan yang kelima, menurut saya, yaitu pada kualitas bodi dan catnya yang bagus, yaitu pada saat saya pegang, bodinya terasa tebal, dan catnya finishingnya bagus, dengan warnanya yang menarik, dan juga terlihat tidak mudah kusam, dan juga cat-catannya juga tebal. Kelebihan yang ke-6, menurut saya, yaitu harganya yang sangat terjangkau, yaitu hanya 20 jutaan. Kelebihan yang ke-7 dari Yalua Lexi, menurut saya adalah pada jobnya yang nyaman, tidak terasa keras, dan saat kita bergendara, rantat kita tidak mudah terasa panas. Oke, sobat YouTube, itulah kelebihan atau plus dari Yalua Lexi. Kemudian, kita akan mereview dari kekurangan atau minus dari Yalua Lexi, menurut saya, yaitu sebagai berikut. Kurangan yang pertama, menurut saya, yaitu tidak adanya varian yang menggunakan rim ABS, seperti halnya pada Yamaha NMAX. Padahal, rim ABS ini sangat membantu sekali pada waktu saat kita mengerim, sehingga akan memberikan kenyamanan dan juga safety pada waktu kita mengerim, sehingga ban tidak mengalami lock atau menguji pada waktu kita mengerim. Kurangannya kedua, menurut saya, yaitu untuk lampu belakang dan lampu saya, masih menggunakan bolam, yaitu belum LED. Namun, kelebihannya, yaitu dengan menggunakan bolam ini, pada waktu lampunya putus, pergantiannya sangat murah sekali. Kekurangan yang ketiga, menurut saya, adalah pada rim belakangnya, yang belum menggunakan teknologi rim Cagram, jadi masih menggunakan rim Tromol. Kekurangan yang keempat, menurut saya, dari yang RXC ini, di samping dari sisi desain yang sangat keren, dan juga spesifikasi dan fitur-fitur yang lengkap, jika dibanding dengan motor yang lain. Namun, ada kelemahan yang sangat disayangkan, yaitu motor ini, bermerek Yamaha. Andaikan motor ini, bermerek, yang menguasai market share, saya yakin, Yamaha Lexi ini, atau Lexi ini, akan sangat laris manis. Oke, sobat Youtube, mungkin itu saja, review dari saya, tentang kelebihan dan kekurangan, atau plus minus, dari Yamaha Lexi, karena saya belum menemukan, kelebihan dan kekurangannya lagi. Mungkin Anda bisa menemukan, kelebihan dan kekurangan, dari Yamaha Lexi ini. Anda bisa menulisnya, di kolom penumpar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.